Kecelakan beruntun melibatkan lima kendaraan terjadi di ruas tol fungsional Pejagan Pemalang, kilometer 291 di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, namun antrian kendaraan mencapai 2 kilometer. Lima kendaraan ini terlibat kecelakan beruntun di kilometer 291 ruas tol fungsional Pejagan Pemalang di kecamatan Surada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu sore. Kecelakan diduga akibat sebuah mobil berhenti mendadak sehingga empat mobil yang berada di belakangnya menabrak satu sama lain. Ya, meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun evakuasi kendaraan menyebabkan lalu lintas tersendat dan mengakibatkan antrian hingga 2 kilometer. Polisi terpaksa melakukan pengalihan arus di ruas tol fungsional Pejagan Pemalang, kilometer 291 hingga kilometer 289.